Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Tubagus Kurniawan. Kali ini kakak akan membacakan buku yang berjudul Berenang Itu Asyik dengan penulis Kak Anik Wijaya, ilustrator Kak Hani Juwita, penerbit The Asia Foundation, dan Let's Read. Sasa selalu suka bila Dimas datang. Dia bisa bermain apa saja dengan sepupunya itu. Kesukaan mereka adalah catur Jawa. Mereka dapat memainkannya di mana saja. Dimas adalah lawan berat Sasa dalam catur Jawa. Mereka selalu bergantian kalah dan menang. Aha, kali ini Sasa menang. Dia berhasil menyusun ketiga bidaknya dalam satu garis. Uh, aku harus latihan berenang. Ujar Sasa dengan enggan. Sebenarnya dia mengira bisa bolos karena menemani Dimas. Berenang? Tanya Dimas. Aku ikut. Sasa bingung. Kamu mau berenang? Iya. Sekarang aku sudah bisa. Sahut Dimas. Sasa masih tidak yakin. Kok Dimas membawa bola? Bukan papan pelampung? Kamu bisa pakai pelampung kok? Kata Sasa kemudian. Bagus juga kalau mereka bergantian memakai pelampung. Sasa nanti punya alasan untuk berlatih lebih sebentar. Ayo Sasa. Dimas begitu bersemangat. Dia langsung turun begitu ibu memarkir mobil. Iya, iya. Sahut Sasa. Dia masih heran melihat Dimas. Sasa sengaja berjalan pelan-pelan. Cepat Sasa. Hah? Panggil ibu. Kamu terlambat, Sasa. Tegur Pak Eri. Ayo segera bersiap dan lakukan pemanasan. Saya boleh ikut, Pak. Ujar Dimas. Dimas segera bersiap. Sebaliknya, Sasa berlambat-lambat. Sasa, waktumu lima menit untuk bersiap. Kembali Pak Eri menegur. Kamu boleh mulai melakukan pemanasan. Ujar Pak Eri kepada Dimas. Pemanasan itu perlu. Agar kamu tidak mengalami keram ketika nanti berenang. Sasa asyik dengan bukunya. Namun, begitu melihat Dimas turun ke kolam renang, Sasa berhati membaca. Dia segera menyusul untuk membantu. Dimas, pakai pelambukku dulu. Ujar Sasa. Dan kamu segera pemanasan dengan Kak Sally. Perintah Pak Eri. Sebenarnya, Sasa agak khawatir dengan tekad Dimas untuk berenang. Untungnya, Pak Eri selalu mendampingi Dimas. Sasa memerlukan pelampungnya. Pak Eri meminta Dimas berisirahat di pinggir kolam. Tak diduga, Pak Eri meminta Sasa berlatih lebih lama. Uh, mungkin Pak Eri menghukumnya karena berlambat-lambat. Dari sudut mata Sasa melihat Dimas. Oh, tidak. Jangan-jangan, Dimas. Sasa berenang secepat mungkin untuk menolong Dimas. Eh, Dimas malah bersorak gembira. Aku berenang mengejar bola. Ujar Dimas. Fiuh. Sasa merasa lega sekali. Latihan hari itu diakhiri dengan latihan pernafasan. Mereka harus mengumpulkan koin di dasar kolam. Itu koinnya. Siapa yang akan mendapatkan koin lebih banyak? Sama. Sama. Wah, jam latihan sudah berakhir. Padahal, Sasa masih ingin terus bermain di kolam. Mengenal lebih dekat. Dimas dalam cerita ini mengalami hambatan gerak. Dimas memakai alat bantu yang disebut prosesis. Prosesis adalah alat bantu yang dibuat menyerupai anggota tubuh. Alat bantu ini berfungsi untuk menggantikan anggota tubuh. Tentang proyek ini. Stereotif yang merugikan, Sikap diskriminatif, Dan harapan yang rendah terhadap anak-anak penyandang disabilitas, Menciptakan hambatan terhadap pendidikan dan peluang lain untuk kemajuan mereka. Untuk menjawab tantangan ini, The Asia Foundation di Indonesia dan di Kepulauan Pasifik berkolaborasi Untuk menulis 10 cerita Yang menormalkan representasi anak-anak penyandang disabilitas Dan menunjukkan kemampuan mereka. Nikmati cerita ini dengan teks, audio, atau bahasa isyarat. Terima kasih telah menonton!